Hanya pengajaran kasih karunia secara radikalah yang membawa harapan bagi orang-orang percaya. Hanya karya Yesus yang sempurnalah yang dapat membawa kita keutuhan, kelengkapan, dan kedamaian shalom. Beberapa orang yang mengatakan bahwa kehidupan Kristen sangat sulit. Sahabatku, kehidupan Kristen tidak sulit, tetapi mustahil. Satu-satunya individu yang dapat menjalani kehidupan Kristen adalah Yesus sendiri, dan ia ingin melakukannya dalam diri kita hari ini. Itulah sebabnya, mengapa mematuhi hukum Taurat Musa tidak tergantung pada upaya-upaya kita sendiri. Itu semua sudah digenapi, dan utang dosa-dosa kita sudah dibayar di kayu salib. Peran kita sekarang adalah percaya kepada juru selamat kita, serta menerima darinya kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang tinggal dalam Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Inilah saatnya bagi kita untuk berhenti melakukan upaya-upaya kita dan menikmati Yesus. Iblis membenci Injil kasih karunia, karena itu menyebabkan orang percaya berkuasa dalam hidup. Dan begitu Anda berkuasa, Iblis tidak lagi berkuasa.